Jumat 20 Juli kemarin, sejumlah cabang olahraga pada MTK Tabalong tahun 2018 telah selesai dipertandingkan. Salah satunya cabang lomba tahfiz Quran 10 dan 20 jus. Koordinator Dewan Hakim cabang lomba tahfiz Quran 10 dan 20 jus, Misrani, mengungkapkan perlombaan tahfiz Quran tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, khususnya pada kualitas hapalan dan para kafilah. Misrani menilai kafilah asal Tabalong harus berlatih lebih gigih jika ingin mengikuti lomba tahfiz Quran di tingkat provinsi Kalsel tahun 2018, yang akan diadakan di Kabupaten Tabalong. Karena menurutnya persaingan dengan kabupaten lain di tingkat provinsi akan lebih ketat dibandingkan di kabupaten. Cabang lomba tahfiz Quran 10 dan 20 jus ini diikuti 23 orang kafilah, yang terdiri dari 10 orang peserta lomba tahfiz 10 jus, dan 13 orang kafilah peserta tahfiz 20 jus. Pemenang lomba tahfiz akan dihubungkan pada penutupan yang akan dilaksanakan Sabtu malam mendatang. Lian Di Rahman, TV Tabalong, laporkan.